Intro Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Dan tetap memuliakan Tuhan Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang di sorga, terpujilah namamu Engkau lah Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami Engkau Allah pencipta kami Engkau lah penebus kami Bahkan engkau lah yang terus memelihara kehidupan kami Pada saat ini Bapak, kami rindu mendengarkan suaramu melalui renungan hari ini Kuasai hati dan pikiran kami Agar kami dapat berfokus dan peka terhadap suaramu Bapak Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Amin Renungan kita hari ini adalah Tuhan yang baru Bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 19 ayat 9 Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Mari kita sama-sama mendengarkan keterangannya Jalan-jalan penuh sesak dan Sakeus yang kecil perawakannya Tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya Sebab itu dengan berlari sedikit mendahului orang banyak Dimana sebatang pohon arah yang bercabang lebar menaungi jalan Pemungu cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya Dari tempat mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu Bila melewatinya Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya Dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan Mendak melihat seorang yang ingin dilihatnya Di tengah keributan imam-imam dan rabi-rabi Serta sorak selamat datang dari orang banyak Kerinduan yang tidak diucapkan dari kepala pemungu cukai itu Berbicara kepada Yesus Tiba-tiba Tepat di bawah pohon arah Rombongan berhenti Dan orang-orang yang dimukah dan di belakang pun terhentilah Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya Orang di atas pohon itu mendengar perkataannya Sakeus, segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Orang banyak membuka jalan Dan Sakeus yang berjalan seolah-olah bermimpi Memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri Tetapi rabi-rabi memandang dengan muka marah Dan bersungut dengan perasaan tidak puas dan mengejek Ia menumpang di rumah orang berdosa Sakeus sangat terharu Heran dan tidak dapat berkata apa-apa Melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus Dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak Sekarang kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru Didapatnya itu membuka bibirnya Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya Di hadapan orang banyak Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan, setengah dari milikku Akanku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Alpha dan Omega jilid 6 Halaman 172-173 Mari kita renungkan lebih dalam Sepanjang pelayanannya di bumi Yesus menunjukkan kemampuan untuk mendengar jeritan hati manusia Di atas hirup pikup kehidupan sehari-hari Apakah kebutuhan kita menggerakkan hati Yesus? Apakah kita mencari dia dengan kepastian Bahwa dia akan mendengarkan kita? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Sepanjang aktivitas kita hari ini Ijinkanlah saya mendoakan Saudara-saudari semua saat ini Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak kami yang maha pengasih dan yang kami kasihi Pada saat ini kami berterima kasih untuk firmanmu melalui renungan hari ini Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntunlah kehidupan kami Agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami Pada saat ini Bapak Ambamu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Kiranya engkau senantiasa menjaga melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini Jika mereka dalam keadaan sakit Kami memohon kepadamu ya Tuhan Kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu saja Boleh menjadi bagian mereka Jika mereka dalam pergumulan hidup Baik dalam mencari pekerjaan Atau pergumulan mencari pasangan hidup Ataupun sementara bergumul menerima engkau sebagai juruselamat pribadi mereka Bantu mereka Tuhan Agar mereka boleh dilegakan Dari pergumulan hidup mereka Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepadamu Dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu Kami percaya engkau akan senantiasa mendengarkan Dan menjawab sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Tuhan Karena engkau selalu mendengar bahkan menjawab doa kami Karena kami berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juruselamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton